Bantuan Sosial Provinsi Tahap 3 mulai digulirkan serentak ke 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat Selasa 27 Oktober 2020 dengan jumlah penerima Bansos 1.972.074 keluarga rumah tangga sesaran atau KRTS. Berdasarkan data, penerima Bansos Tahap 3 paling banyak berada di kawasan Bodebek dan Bandung Raya yaitu 45,1 persen. Namun nilai Bansos Tahap 3 menurun dibandingkan tahap sebelumnya yaitu dari 500.000 menjadi 350.000 rupiah karena bertambahnya jumlah RTS penerima. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap tahun depan tidak ada lagi penerima Bansos yang ditandai dengan pulihnya kondisi perekonomian Jawa Barat. Tapi untuk mencapai hal tersebut dirinya mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan salah satunya dengan menggunakan masker. Jadi di awal-awal COVID kan turun ya, 20 persen 30 sekarang. Laporan minggu lalu pergerakan ekonomi, produksi di industri di mana sudah 60 persen. Mudah-mudahan sisa waktu November-Desember mendekatilah 80-90 persen. Artinya kalau sudah angka itu maka ekonomi sebenarnya sudah normal lagi. Asal disiplin aja. Mau kerja, mau apa, teteh dipakai ini. Nah gitu, dipakai itu aja. Nah kemudian total yang dibantu 1,9 juta pelaku warga mendekati 2 juta seluruh Jawa Barat. Jadi di Garut, jatah dari provinsi 107 ribu yang berlebih yang dibagikan dan nanti di akhir tahun sisa yang terakhir. Pendistribusian Bansos tahap ketiga berlangsung selama 18 hari hingga 13 November 2020. Saat ini ada penambahan KRTS penerima Bansos dari 1,3 juta menjadi 1,9 juta. Pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan BPKP dan PIKOBAR untuk cleansing data. Sehingga diharapkan saat ini tidak ada KRTS yang menerima 2 macam Bansos.